resep tumis kerang tergampang by Titi Sobari disini sudah saya siapkan kerang yang sudah saya cuci bersih terus daun selai dari China, ini yang rada bau ya bawang cincang, cabai Thailand jahe dan juga Tauci kalau yang tidak tahu Tauci seperti apa nah ini masih di dalam plastik seperti ini ya kemasannya jangan sampai salah beli oke teman-teman let's get started ini saya sudah panas per wajan kemudian masukkan olive oil kalau yang tidak pakai olive oil juga bisa diganti dengan minyak goreng biasa ya tapi saya lebih suka memakai olive oil ya biar sehat kemudian saya akan tumis terlebih dahulu bawang putih cincangnya ya nah ditumis seperti ini jangan lupa di oseng-oseng ya supaya tidak gosong lalu masukkan jahe dan oseng-oseng kembali oseng atau tumis sami mawon alias sama saja setelah jahenya kecoklatan atau golden color masukkan cabai dan juga Tauci atau kedelai hitam asin dan tumis-tumis seperti ini atau oseng-oseng kemudian masukkan kerang dan perlu teman-teman ketahui jadi memasak kerang ini harus menggunakan api yang besar ya dan jangan lupa selalu di oseng-oseng ya supaya merata dan juga kerangnya semua bisa terbuka kemudian masukkan oyster sauce atau saus tiram secukupnya saja kemudian like soya sauce saya kira-kira saja ya teman-teman dan gula putih atau gula pasir secukupnya saja kemudian masukkan chicken powder atau kaldu ayam dan oseng-oseng kembali supaya bubu tercampur rata oh salah pencet ini apinya saya gedekan ya digedein gak perlu ditambahin air ya teman-teman lalu saya akan tambahkan lada bubuk yang tidak suka juga gak usah ditambahin ya ini kalau suka saja dan yang tidak suka pedas juga gak usah ditambahin cabai tapi karena saya suka pedas saya tambahkan cabai tetapi kalau Hongkong style biasanya gak dikasih cabai ya karena orang Hongkong itu jarang yang suka pedas kalau kerangnya sudah ngebuka semua itu tandanya sudah mateng dan jangan lupa selalu diaduk-aduk ya seperti ini atau di oseng-oseng atau dibolak-balik kami maun alias sama saja lihat nih sudah pada mulai membuka dan saya belinya kerang itu fresh ya jadi semua masih hidup nah setelah ngebuka semua itu tandanya sudah mateng lalu daun seledri cinanya boleh dimasukkan ya ini kalau di Indonesia daun seledri-nya kan wangi ya kalau di sini ini kayak rada getir-getir bagaimana ya kayak getir-getir tetapi enak buat masak kerang tausi ya ala Hongkong style nah sudah mateng deh lalu masukkan daun seledri-nya kalau orang sini ngomongnya kalau gak salah yinsai jadi kalau di pasar itu ngomongnya yinsai ya tetapi kalau bahasa Indonesia kalau gak salah juga seledri ya seledri cinanya ya nah sudah mateng baunya harum sekali tuh meskipun tidak ditambahin air tuh akan keluar air ya teman-teman dan siap untuk dihidangkan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton